UPTD Museum Seginjai Jambi menyelenggarakan Pekan Museum Seginjai di Gental Arash tahun 2024 yang mengambil tema Museum Dikenal Sejarah Dijaga Budaya Lestari. Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan dan mengembangkan bakat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk pelestarian nilai-nilai budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui UPTD Museum Seginjai Jambi menyelenggarakan kegiatan Pekan Museum Seginjai 2024 yang dipusatkan di Museum Gental Arash, Jambi Seberang Kota, Sedin 29 Juli 2024 pagi. Kegiatan dibuka secara resmi Kepala Disbukdar Provinsi Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Disbukdar Provinsi Jambi, Olvi Oktida, didampingi Kepala Museum Seginjai Ervin Aprianti bersama PLT Kasi Koleksi Fitri Amalia, Satker Museum Gental Arash Yusmizar Haiderden menghadirkan darah sumber dialog sejarah kebudayaan Islam diketema Museum Dikenal Sejarah Dijaga Budaya Lestari. Mewakili Kepala Dinas, Olvi Oktida mengatakan sangat menyambut baik dan selalu mendukung program kegiatan yang dilaksanakan oleh museum yang diperuntukkan agar selaku generasi penerus harus dapat melestarikan nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Provinsi Jambi. Ia berharap melalui kegiatan ini masyarakat dapat menjaga, melestarikan, dan melindungi yang ada di Museum Gental Arash. Sebab didirikan dia, museum ini membuktikan sebagai tempat dan masuknya agama Islam di Jambi. Ini merupakan satu kegiatan rutin yang kita lakukan di museum dan kita mengharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat melestarikan budaya Islam khususnya di Provinsi Jambi di mana kita melakukan banyak-banyak kegiatan seperti seminar dan juga lomba-lomba hadrat dan lain-lain sebagainya. Dengan maksud tujuan supaya kita dapat menceritakan nilai-nilai budaya Islam itu kepada generasi muda kita. Nah selanjutnya yang kedua, dengan adanya ini kita juga dapat mengadakan suatu kegiatan kepada masyarakat kiranya untuk dapat menimbulkan pendapatan bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Museum Sikinja Jambi, Ervin Apriyanti, menyampaikan pekan Gental Arash 2024 ini selain kegiatan dialog sejarah kebudayaan Islam, juga diadakan kegiatan lomba hadro, lomba kompang kreasi, lomba lagu islami, dan lomba melukis kaligrafi yang berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Pihaknya berharap melalui beberapa kegiatan yang dihadirkan dapat mengenalkan dan mengembangkan bakat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya. Selain itu, menjadikan museum sebagai tempat penelitian edukasi serta mempromosikan museum sebagai salah satu objek destinasi wisata yang ada di Kota Jambi. Kegiatan pekan Gental Arash, Alhamdulillah dari tahun ke tahun mungkin kami akan mengakulasi kegiatan Gental Arash ini, mungkin nanti tahun ke depan mungkin kita akan adakan kegiatan seperti pekan Gental Arash, mungkin ruang geraknya di belakang, di area belakang, mungkin kita akan adakan seperti dialog, mungkin yang sekarang ini dialog satu untuk toko masyarakat, terus antar mahasiswa. Jadi biar kita tahu apa kebutuhan dan kendala-kendala gentala.